Pemerintah Kabupaten Tabalong hingga kini masih belum dapat memastikan pembayaran tunjangan hari raya bagi tenaga honorer di instansi pemerintahan, meski hal tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Tabalong masih mengkaji peraturan tersebut yang mengharuskan pembayaran tersebut pada anggaran tahun 2018. Sedangkan, peraturan tenaga honorer tersebut baru saja ditandatangani Presiden 23 Mei lalu, sehingga tidak termasuk dalam anggaran induk APBD Tabalong 2018. Seti konfirmasi, pelaksana tugas Bupati Tabalong Haji Soni Elvianur mengungkapkan peraturan tersebut diperlukan kajian lebih mendalam lagi, agar dapat menghindari terjadinya kesalahan proses birokrasi. Kita pastikanlah hari ini, bagaimana kondisi ditabalong ini. Karena seperti yang kita lihat bersama, kepala daerah juga pro kontra masalah ini. Ada yang bersedia mengeluarkan dari dana APBD, kemudian ada yang tidak bersedia mengeluarkan dari dana APBD. Nanti kita lihat payung hukumnya, payung hukum itu bisa undang-undang, bisa peraturan, bisa kekmen, apapun itu bentuknya, payung hukum itu kita teliti secara seksama, supaya kami, pemerintah daerah, saya dan jajaran ini tidak salah nantinya. Jangan sampai mengeluarkan sekarang, tiba-tiba nanti suatu saat disalahkan kebijakan ini. Bahkan mungkin ranahnya pidana ini kan tidak bagus juga bagaimana. Jadi bersabar. Berdasarkan peraturan pemerintah terkait THR Pegawai Honorer, pembayaran dilakukan pada bulan Juni sesuai besar penghasilan bulan Mei. Jika belum dapat dibayarkan, maka dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.